Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Motovlog Sumatera Warat Oke saya akan pelan sedikit disini Ini adalah perbatasan antara Kabupaten Padang Pariaman Aduh sambil ngerigangin otot ya Dengan Kabupaten Agam Bisa kalian lihat di depan Ada gambar harimau besar ya Yang menjaga perbatasan ini Ini adalah Batas dari Kabupaten Agam Dan Pariaman Nah ini dengan simbol Harimau Agam Dan ini Pariaman dengan simbol Buah kelapa Memang kedua simbol ini Sangat Apa ya sangat Menjadikan Citra masing-masing daerah Pariaman itu penghasil Kelapa terbaik di Sumatera Barat Dan Agam Harimau Bukan ya Nah ini akan kita bahas Apa sih Makna dari simbol harimau Di Kabupaten Agam Oke kita akan masuk Ke Kabupaten Agam Sumatera Barat Bismillahirrahmanirrahim Oke Sebagai mana yang kalian lihat Kalian lihat tadi Bahwa kita sekarang Sudah memasuki Kabupaten Agam Yang tadi adalah Tapal Batas Kabupaten Agam Dengan Kabupaten Padang Pariaman Mungkin bagi kalian Yang baru-baru tahu Mengenal Sumatera Barat Dari Motovlog Atau dari-dari Berita Ya bahwa Kabupaten Kota Di Sumatera Barat Itu ada 19 Kabupaten dan Kota Nah diantaranya Itu adalah Kabupaten Agam ini Nah Kabupaten Agam ini Adalah Kabupaten yang cukup luas Dan cukup besar Di Sumatera Barat Dengan kontur daerahnya Yaitu Perbukitan Dan Pergunungan Gunung yang terkenal Disini adalah Gunung Singgalang Dan Gunung Marapi Nah itu berada Di Kabupaten Agam Dan Kebupaten Tanah Datar Ya nantinya Nah memang Kebupaten Agam ini Bisa dibilang Ini cukup melambangkan Sebuah Nilai-nilai Minangkabau gitu Dimana Adat berdasar di Sarak Sarak Bahasa di Kitabullah Apa maksudnya Sarak itu Sarak itu adalah Si'a Si'a Apa Agama gitu Adat Adat itu Berlandasan dengan Agama Sedangkan Agama itu Latar belakangnya Dengan Kitabullah Kitabullah itu Al-Quran Jadi semua Aturan-aturan yang ada Di kampung Atau di Minangkabau ini Harus berdasarkan Semua dengan Kitab Allah Al-Quran Selamat menikmati Nah kembali Tentang masalah Harimau Harimau Di logo Kebupaten Agam Logo Harimau Di kabupaten Agam Itu salah satu-satunya Logo yang Ada binatangnya Di Sumatera Barat Dibanding daerah-daerah lain Tidak ada logo Logo binatang Embel-embel binatang Di logonya Nah kenapa Kabupaten Agam Ada logo Harimau Nah gitu Nah kita akan bahas Yang pertama Masalah Harimau ya Di Sumatera Barat Atau Minangkabau Saya mungkin ini Mohon izin dulu Kepada Inyak-inyak yang ada disini Inyak balang Mohon maaf Saya mau izin Membahas masalah ini Nah kenapa Seperti itu Karena Harimau adalah Satu-satunya Hewan yang dianggap Berperan penting Bisa menganggap Apa ya Berpengaruh Di Minangkabau Orang Minang Tidak pernah Memanggil Harimau ini Semangat Memanggil Harimau Mereka akan Mersasungkan Memanggil Dengan Harimau Biasanya mereka Memanggil Dengan kata Inyak Inyak itu adalah Orang yang dituakan Seperti Kakek Nah Inyak balang Biar orang bilang Nah apa sih Filosofi Harimau Di Logo Kabupaten Agam ini Nah Harimau adalah Sebuah hewan Tadi yang saya bilang Hewan yang sangat penting Dan juga Masalah persilatan Pertama dalam dunia persilatan Silat Harimau Atau jurus Harimau adalah Serata tertinggi Dalam Ilmu silat Di Sumatera Barat Bahkan Seorang Pendekar Baru bisa dikatakan Matang Apabila sudah Menguasai silat Harimau ini Dimana Apabila sudah Terlalu fokus Gerakannya sudah Seperti Harimau Dan orang Bermata Merah Pendekarnya Bermata Merah Nah itu ciri khas Silat Harimau Nah apalagi Filosofi Harimau Di Sumatera Barat Nah Harimau Harimau di Sumatera Barat Memang di kabupaten ini Lebih Dominan Keberadaannya Bahkan mereka Masuk kampung Masuk ke Ladang Ladang-ladang masyarakat Ya memang Tujuan Harimau ini Adalah penjaga Ladang Penjaga adat Gitu namanya Kalau istilah Minangnya Jadi kalau kalian Bisa Biasanya melihat Harimau di Pemukiman warga Ya ini kita Kita tidak Membicara kemasalah Apa ya Perusahaan utar Atau gimana Ini masalah Bicara dari mulut Kemulut Gitu kan Kalau harimau Sudah sampai Turun ke Pemukiman Berarti ada Ada yang salah Dengan pemukiman Tersebut Bisa jadi Adat sudah tidak Dilaksanakan lagi Bisa jadi Ada yang Bahaya Akan menimpa Nah biasanya Penampakan-penampakan Harimau Di ladang Atau di Perkarangan masyarakat Itu sebagai penanda Gitu Bahwa ada Sesuatu yang Tidak beres Lagi terjadi Di daerah tersebut Gitu Nah itu Udah dua ya Kita lanjut Kita sekarang Berada di Tiku Ini adalah Kampung halamannya Eli Kasim Almarhumah Nah apa lagi Filosofi harimau Di Sumatera Barat Nah bahwa Harimau ini Awalnya Bagaimana Cerita awalnya Dahulu ada Sebuah harimau Di kaki Gunung Merapi Ini Yang udah Mau masuk Durang Masuk-masuk Durang Diselamatkan oleh Salah satu Pangeran Kerajaan Diselamatkanlah Harimau Anak harimau ini Lalu Induk harimau Atau bapaknya Harimau ini Bersumpah Akan selalu Menjaga keturunan ini Dari Dari Marabahaya Nah jadi itu Ada sebuah keturunan Di Sumatera Barat Yang selalu Dijaga oleh Inyak balang ini Anak cucunya Jadi Keberadaan Harimau ini Sebagai pelindung Atau tameng Salah satu Suku di Sumatera Barat Kita lanjut Apalagi Filosofi Harimau Di Sumatera Barat ini Nah harimau Lebih sering Orang takut Takut Bisa jadi Orang bilang Itu orang Jadi-jadian Itu manusia Itu adalah Orang yang Menuntur ilmu Matinya Tidak beres Lalu jadi harimau Nah itu Salah satu Filosofi Harimau Di Minangkabau Kalau ada Orang misalnya Ada ilmu-ilmu Ilmu hitam Mereka matinya Jadi harimau Itu ada cerita-cerita Dari masyarakat Nah Pak Jatuh Jadi harimau Memang Ini di luar nalar Tapi memang Ini cerita-cerita Yang wazim Ditemui di Sumatera Barat Jadi orang-orang Yang meninggal ini Jadi harimau Karena dia Karena sifatnya sendiri Misalnya suka bohong Atau dia menuntut Menuntut Ajan-ajan yang salah Nah mereka Nanti setelah meninggal Langsung jadi harimau Nah itu Sudah seberapa ya Logo harimau Yang diagam ini ya Nah disini Agam ini memang Habitannya harimau Karena saya juga Putra agam Daerah sini Saya berada di Kampung saya Di Palembayan ya Nah itu Di Palembayan itu Orang-orang dulu Kalau udah malam Gitu kan Udah malam Itu sering dengar-dengar Auman-auman harimau Atau kalau ke kebun Nanti ada Apa Buah-buahan Yang diterbelah Terbelah rapi Atau menyinggalkan Tapak-tapak Kaki harimau Nah itu sering Ditempai Di daerah agama ini Kalau di daerah Mua lain Mungkin bilang Itu cindaku Orang berwujud harimau Dan juga Oh ya saya lupa Itu ada cerita Sebenarnya Harimau ini Tidak pernah Menyerang manusia Dia udah berjanji Kalau disini ya Saya gak tau Harimau Harimau apa Harimau penggalah Jadi Dilahap aja Nah ini Kalau orangnya Ada kampung ini Ini ada perjanjian Dahulu dengan Orang Minang Berusahalah kalian Di siang hari Malamnya Ini untuk buatku Kata harimau Jadi kalau kalian Udah malam Gak usah lah Keluar-keluar Kata orang-orang dulu Karena itu Malam ini adalah Jamnya hari mau Kalau memang ada Kejadian Atau penyerang hari Mau di malam hari Ya Itu udah ada Perjanjiannya dahulu Dengan Minyak mamak Di Sumatera Barat Karena memang Siang ini Untukmu Malam ini Untukku Itulah perjanjian-perjanjian Dengan harimau Ya memang Bisa dibilang Walau-walam ya Percaya gak percaya Memang ini adalah Cerita rakyat Cerita dari Terun-temurun Bahwa Inyak balang ini Adalah salah satu Hariwan yang Disakralkan Di Sumatera Barat Dan selatanya Menempati Selatanya Paling atas Mungkin kalian tahu Itu kerbau Gitu kan Tanyuk kerbau Minang Nah bukan Sebenarnya ini Harimau ini Salah satu Cerata tertinggi Hewan mitologi Hewan yang dikeramankan Di Sumatera Barat Jatuh khususnya Di ranah Minang Kabau Baik itu Sebagai penjaga Baik itu Sebagai Seni bela diri Baik itu Sebagai eksistensi Beliau Harimau ini Di lingkungan Oke Sampai disini dulu Pembahasan kita Mengenai Inyak balang Dan ini Harimau Filosofi Harimau Yang ada di Minang Kabau Mohon maaf sekali Mungkin ini Diluar nalar Memang ini adalah Saya dapat Sumbernya Dari cerita-cerita Dan juga Referensi-referensi Yang saya baca Oke Jangan lupa Dari daerah Tanjung Mutara Tiku Agam Kita akan Menuju di depan Simpang Gudang Nanti Manggopo Kita sudah berada Di Kabupaten Agam Hendak menuju Lubuk Basung Jangan lupa Jangan pernah bosan Komen Like Share And subscribe Channel saya ini Mohon bantuannya Agar channel saya ini Walaupun berat Pembahasannya Nah ini Pak Salman Walaupun Berat Pembahasan Konten ini Sekali-sekali Tonton juga Sampai Pak penuh Biar bisa Nambah-nambah Atau semangat Saya untuk Berkoreasi Lagi di Youtube Motovlog Sumatera Barat Oke Sampai jumpa Kembali Sampai jumpa Di lain kesempatan Dengan video yang lebih menarik Masih tetap Sampai jumpa 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 Terima kasih.